Selamat datang di Rumah Sakir August Pekanbaru. Rumah Sakir August Pekanbaru ini memiliki lahan seluas 24.000 meter persegi. Dengan luas bangunan 33.000 meter persegi. Rumah Sakir August Pekanbaru mampu memberikan pelayanan prima, profesional, rapi, ibadah, mendengarkan, aserti. Pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan radioterapi, maka terlebih dahulu melakukan pendaftaran yang akan dilayani oleh petugas admission. Pasien yang telah selesai di pendaftaran akan diperiksa tinggi badan, berat badan, tanda-tanda vital, anamnesa oleh perawat pada area nurse station. Data tubuh pasien yang sudah dikirim ke TPS atau Treatment Planning System selanjutnya dipentukan target dan organ sehat oleh dokter onkologi radiasi. Setelah itu, fisikawan medis akan menentukan arah sinar dan membentuk lapangan penyinaran. Ruangan banker merupakan ruang terapi radiasi di mana pasien akan diposisikan di atas meja tindakan. Selama tindakan gantri atau kepala, pesawat linek akan bergerak sesuai dengan arah yang sudah ditentukan pada ruangan TPS atau Treatment Planning System selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Radioterapi adalah salah satu dari tiga modalitas utama pengobatan kanker di mana modalitas lainnya berupa pembergahan dan kanker. Berdasarkan data dunia, hampir dua per tiga dari penderita kanker akan menerima radioterapi selama proses pengobatannya, baik sebagai terapi utama atau kombinasi dengan modalitas lain. Pada prinsipnya, radioterapi adalah modalitas pengobatan yang menggunakan sinar baik badan dan lain tinggi yang ditunjukkan langsung kepada jaringan kanker. Dengan output maksimal yang diharapkan berupa pemencilan atau menghilangnya kanker sama seperti pengobatan yang lain. Munit radioterapi yang beroperasi mulai Januari 2019 siap melayani masyarakat Riau dan sekitarnya. Fasilitas yang kami miliki saat ini adalah rupa radiosi eksternam dengan minimal teknik tiga dimensi. Artinya teknik ini memberikan optimal dosis kepada jaringan kanker dan minimal dosis pada jaringan sehat. Ruang kontrol Ruang kontrol Tempat di mana radioterapis mengoperasikan pesawat linek dan memantau pasien selama tidakan dari kamera CCTV yang terpasang di dalam ruang tindakan. Ruangan CT Simulator merupakan tempat pengambilan data tubuh pasien menggunakan alat CT Scan yang belum tapi alat menunjukkan radiasi lainnya seperti laser. Selanjutnya, data tubuh pasien dikirim ke TPS atau Treatment Planning System. Terima kasih telah menonton!